IQ, salah satu fungsi intelektual yang dapat mengalami penurunan dalam hal mengingat. Menyelesaikan masalah, kecepatan respon, juga tidak fokus. Kemampuan pemahaman juga pada lansia bisa menurun. Hal ini yang menjadi salah satu perubahan kognitif pada lansia yang mulai menurun. Persen dari pasangan usia subur di Indonesia menderita dan kardinitas. Kompanya sendiri adalah organi pendengaran yang berfungsi. NKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat premier, saya dokter Dwi Pak Rosali. Sebagai dokter umum yang berpraktek di rumah sakit premier Jatindegara. Proses menua adalah proses yang alamiah terjadi pada manusia. Dalam proses menua, berbagai fungsi tubuh menurun dan tak jarang menimbulkan berbagai penyakit kronis. Meski tidak semua proses menua bisa menimbulkan penyakit. Proses menua dan rentan terhadap penyakit kronis ini juga menimbulkan kondisi kerentanan pada lansia dalam menghadapi penyakit atau gangguan kesehatan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan saat Anda memutuskan untuk merawat orang tua di rumah. Yaitu, 1. Menentukan apa saja perawatan lansia yang perlu dilakukan. Misal, Buatlah daftar tugas harian, mingguan, dan bulanan untuk menjabarkan perawatan lansia yang diperlukan. Kemudian, tentukan jadwal rutin sesuai dengan tugas yang telah didaftarkan, termasuk perawatan siang, malam, dan akhir pekan. Jika tiba-tiba ada kebutuhan perawatan khusus di luar yang telah disusun, catat jenis perawatan lansia tersebut dan jadwalkan kembali untuk selanjutnya. Dalam perawatan lansia, salah satu hal yang perlu Anda perhatikan adalah keamanannya. Apalagi, pertambahan usia memang membuat tubuh menjadi tidak sekuat dahulu. Realistis dengan kemampuan Anda merawat lansia, merawat orang tua, khususnya dengan kondisi kesehatan tertentu, bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, cobalah untuk minta pertolongan saat Anda membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu kunci untuk hidup lebih lama adalah lansia yang sehat dan bahagia. Memastikan lansia selalu dalam pengawasan. Meski masih bisa melakukan banyak hal secara mandiri, bukan berarti Anda boleh melepaskan pengawasan kepada lansia. Melakukan berbagai perawatan lansia dapat membuat Anda melelahkan secara fisik dan mental. Oleh karena itu, Anda juga tidak boleh lupa untuk memperhatikan kesehatan diri sendiri. Memperhitungkan beban finansial. Banyaknya perawatan lansia yang dibutuhkan dapat mempengaruhi kondisi keuangan Anda dan keluarga. Oleh karena itu, lakukan pengaturan keuangan yang baik ketika merawat orang tua. Berikut ini perubahan kognitif pada lansia, yaitu suatu proses menua yang secara sehat atau normal aging. Pengaruh pada beberapa aspek, seperti menurutnya daya ingat, seperti memori dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, mengapa orang tua identik dengan kepikunan atau lupa akan segala hal? Selain itu, juga peran otak sebelah kanan mengalami kemunduran lebih cepat dibandingkan dengan otak sebelah kiri. Perubahan kognitif pada lansia dapat diketahui dari beberapa fungsinya, yaitu IQ, salah satu fungsi intelektual yang dapat mengalami penurunan dalam hal mengingat, menyelesaikan masalah, kecepatan respon, juga tidak fokus. Kemampuan pemahaman juga pada lansia bisa menurun. Hal ini yang menjadi salah satu perubahan kognitif pada lansia yang mulai menurun. Berikut tips menjaga kesehatan untuk lansia. Tetap aktif bergerak. Banyak lansia yang hanya menghabiskan waktu berdiam-diam saja di rumah. Padahal, aktif bergerak menjadi salah satu tips menjaga kebugaran lansia agar kesehatan fisik dan mental dapat terjaga dengan baik. Melakukan diet sehat. Diet sehat bukan hanya bertujuan untuk menurunkan berat badan saja, tetapi juga menjaga kesehatan tubuh di kemudian hari. Beristirahat atau tidur yang cukup. Menjaga kesehatan kognitif bisa dilakukan dengan bermain, permainan yang dapat melatih ketajaman ingatan dan kemampuan berpikir. Beberapa jenis yang disarankan yaitu puzzle atau teka-teki silang. Melakukan pemersahan secara rutin. Hal ini dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan secara berkala. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat premier. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kesehatan terbaru dari Rumah Sakit Premier Jantin Negara. Terima kasih dan salam sehat. Terima kasih telah menonton!